hai 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 baik baik Pak Nita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Indonesia sedikit saya bertanya di video sebelumnya kita bahas masalah tenaga kerja sekarang masuk ke kayak politiknya di Indonesia ini kan kalau ada pemilukan ramai namanya betul kelompok-kelompok ya terus uang ada tim suksesnya di mana-mana kalau di Jepang pemilihan pemilihan pimpinnya gimana contoh pemilihan wali kota lah kayak gimana kalau di sana ya kalau di sana pemilihan ya tetap misalnya calon ada 11 atau 5 atau 6 orang gitu jadi foto kali dipasang gitu ya di tiap-tiap kayak balik kota lah gitu misalnya kantor desa kantor desa gitu fotonya misalnya si a si b si c dan berapa orang yang pasang siapa ya itu mungkin orang pemerintahan lah kasih kan nyaloninya berapa gitu Oh jadi dipasang bukan kandidat memang dipasang udah ada kayak dia bedek gitu kan kayak apa kayak tempat khusus kemudian fotonya ditempel-tempelin gitu terus kampanyenya bagaimana dia nggak ada jadi dia kampanyenya itu jadi dia pakai mobil misalnya kan lewat gitu misalnya Oh ayo Bozema siang konichiwa gitu kan Nah selamat siang selamat pagi gitu jadi nanti berhentinya di lampu merah turun turun dia di lampu merah itu lampu merah mau hujan kayak mau salju dia mau pakai mic itu diatur jadwalnya ya iya ada gantian gitu kayaknya gimana kayaknya kayaknya kalau mau pemilihan misalnya waktu pagi nih dia udah nongkrong di perapatan dia begini Oh ayo Bozema siuruh si koneksi mas terus begini dia itu selamat pagi gitu ya itu misinya nanti disebut misinya gini-gini-gini itu pilih saya nanti ini ini gitu jadi bener-bener jadi disana pemerintah itu betul-betul dipilih sama rakyat jadi dia kesejahteranya buat rakyat dia nggak pilih mau orang asing ke orang apa gitu jadi sama kalau dia punya izin tetap tinggal di sana Oke jadi kalau dia sudah terpilih nih dia kan punya PC misi PC misinya tidak bisa dijalankan kemudian diprotes oleh rakyat apa yang dilakukan oleh penguasa itu mundurkan diri langsung dia mundurkan diri tanpa dimundurkan Iya itu pakai partai politik juga nggak ada juga sih partai politiknya kayak di kita gitu bergabar banyak itu tapi kan dia tidak pedana menterinya juga kalau dia nggak sanggup mundurkan diri gitu mundurkan diri di demo aja udah ngundurkan diri dia udah sakit aja misalnya menterinya nih Aduh sakit ya banyak orang mundurkan diri kayak pendoran menteri dulu ab itu kan mundurkan diri ya mundurkan diri karena kesehatannya kurang bagus gitu kan karena dia tidak mengularkan anggaran Iya anggarannya sedikit nggak menghabiskan nggak ada gitu mau bener-bener terus polisi juga ngelayanin nggak berani macam-macamnya dia digaji yang mau uang rakyat uang pajak jadi jam 12 siang dia ngelayanin kalau yang mau pertanyakan sim bikin simkan ada jadi nggak ada istirahatnya jam kerja gitu kan pas jam kerja iya mau di kita kan enggak jam kerja istirahat jam 12 tutup kadang jam 2 masih belum dilayanin apalagi kalau yang ekselen-ekselen ya udah rapat-rapat ada nggak kayak kucurangan-kucurangan pemilu di sana kenapa ada nggak misalnya nggak ada curang-curang ada pencurangan nggak disana mau jujur gitu jangan kan pemilu dompet aja kalau jatuh bukan hak dia ada duitnya dikembalikan nggak diambil nggak contoh ada beberapa kandidat kena ada saingan nih iya kemudian terpilih satu nih yang lain tidak terpilih ada nggak yang pernah mongguk kayak ke MK kalau anda ya udah kalah ya udah jadi logo lah kalau orang jawanya bilang gitu kan kalau di sini kan MK oh ribut di sini kan karena disini banyaknya curang jadi nggak nggak bener-bener jadi dia tuh nggak jadi pemimpin di sini nih bukannya apa-apa jadi nggak ikhlas murni jadi dia istilahnya tuh mau cari balik modal saya yang ngeluarkan uang sekian uang saya harus balik kebanyakan di Indonesia begitu kan jadi nggak maju orang negara-negara kita negara paling enak di dunia itu nggak ada lagi Indonesia semua ada tapi kasihan rakyatnya yang miskin-miskin yang kaya-kaya oleh Jepang nggak sama rata nggak kelihatan orang miskin orang kaya udah-kerja nggak udah pengen beli apa aja kebeli nggak ada yang istilahnya kaya udah pengen beli orang dia kerja walaupun dia pulih kasar jadi tetap dihargain gitu jadi nggak ada istilah oh ini pejabat harus di depan ini enggak sama ada ke kelompok-kelompoknya gini misalnya pemilihan parameter dipilih ya ya pemilihan ada gitu kan ada kan ada ke kelompok-kelompoknya nih kalau misalnya kalah dia saling menghujat antar pendukung nggak ada ini mau biasa aja udah-kala ya udah selesai aja nggak ada cebong kamper nggak ada nggak ada ya nggak ada walaupun negara kapir gitu iya nggak ada setiap lagi jujur ya aku Jepang itu jujur nggak ada lagi walaupun saya orang asing aja masih dihargain iya enak gitu enaknya apa ya enak aja udah saya nikmatin aja kerja di Jepang udah status saya jadi KTP Jepang punya KTP Indonesia punya saya pulang ke Indonesia bebas nggak ada paspor kosong tinggal dicap aja iya dilihat sudah selesai nggak ada masalah itu mantap jorok udah gitu bersih tolet-toilet umum aja bersih gratis nggak ada bayar parkiran juga banyak gratis kanan-teman iya toilet toilet gratis bersih gua ada yang kotor jorok jadi ada petugas kebersihannya usus taman-taman juga tempat main anak-anak jorok pilih banyak nggak bayar gratis di sana banyak partai nggak kayak disini di sini kan berapa puluh partai banyak berpuluh disana paling sedikit partainya berapa partai aja nggak kayak di Indonesia gitu kan udah nggak rame-rame gitu ya Oh jadi itulah guys jadi ini yang kita bahas masalah cara memilih pemimpin di Jepang yang disampaikan depan kita itu jadi disana ternyata jauh berbeda dengan di Indonesia jadi disana ternyata ya mau jadi wali kota apa itu dia ke lampu merah itu munggu-munggu gini-munggu terus nggak ada bener berserahkan dimana-mana dan bener itu hanya di kayak di balai desa atau kantor desa lah dan nyanyapan juga fotonya dari pemerintah panitia ya ya panitiannya panitia pemidulah gitu ya jadi betul-betul terpilih pemimpin tanpa mengeluarkan biaya yang besar akhirnya tanggung jamnya juga besar Kak kalau misalnya dia tidak mampu dia mundur mundur tanpa diminta mundur tambah diminta yang penting salahmu ini kamu nggak mampu udah mundurkan diri mundur banyak yang mundurkan diri termasuk menteri-menteri iya menteri keuangan aja kalau kira-kira nggak bener gitu ngurus keuangan udah mundurkan diri kalau Indonesia saya di jolimin apa yang di jolimin iya 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 mantap lah Jepang padahal Jepang itu kan negara kecil ya jadi betul-betul ya makanya dia itu negara kecil kenapa maju orangnya disiplin dia sudah tertata hidupnya ya udah teratur dari kecil anak nih sekolah nih jadi nggak ada isilah di ajak kebun dulu ajak jalan-jalan diperkenalkan lingkungan nih hewan nih diperkenalkan jadi istilahnya nggak ada sekolah nggak naik-naik aja kalau saja ya jadi udah disalurkan tamat dari SMP-nya udah ada di sini nih yang deket-deket rumah aja nanti dari SMP ada SMA-nya di sini jadi kalau berasal dari SMA udah kelas 1 kelas 2 dia boleh kerja sambilan gitu kan jangan sekian dikerja jadi tamat SMA itu udah diambil sama perusahaan mana gitu dia mau dimana udah ditarik kemudian nggak mau kuliah lagi Oke kita silahkan